Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rakan-rakan semua kembali lagi bersama kami di channel Sahabat DigiPrint Baiklah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai perkembangan untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 Ini ada kabar berita ya dimana dengan banyaknya guru PNS yang fungsiun dan itu akan memperbesar peluang bagi guru honorer untuk diangkat jadi ASN P3K dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali kali ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman menafatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K Baiklah langsung saja teman-teman dilansir jvnn.com bahwasannya guru PNS pengisiun bertambah banyak peluang besar bagi guru honorer dan lulusan PPG sebagaimana yang telah kita ketahui mungkin di sekolah bapak ibu guru banyak ya guru yang senior PNS ya yang tahun ini memasuki masa pengisiun tahun 2022, tahun 2023 dan memasuki tahun 2025 itu banyak sekali yang pengisiun ya karena pada mungkin 30 tahun yang lalu atau bahkan 40 tahun yang lalu itu banyak sekali pengangkatan pada saat itu dan kemudian sekarang guru-guru tersebut sudah memasuki usia 60 tahun atau usia pengisiun nah itu yang menyebabkan peluang besar bagi para guru honorer dan lulusan PPG untuk diangkat menjadi ASN P3K Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Memperbanyak Formasi P3K pada tahun 2020 ini Kementerian Pendidikan mengalokasikan 970.410 formasi terdiri dari 758.018 formasi baru dan 212.392 tambahan sisa kuota P3K 2021 seperti yang kami bahas di video-video kami sebelumnya ya Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Kemendik Budristek Pak Iwan Sahril mengatakan besarnya formasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan guru aparatur sivil negara atau ASN sekitar 1,2 juta dia menyebutkan jumlah guru yang PNS yang pengisiun setiap tahun itu cukup banyak mungkin ini kita rasakan dampaknya di sekolah-sekolah ya teman-teman juga banyak sekali teman-teman atau guru PNS yang senior ya banyak sekali tahun ini, tahun kemarin atau bahkan tahun selanjutnya memasuki masa fungsiun besar-besaran kondisi ini menjadi peluang besar honorer dan lulusan pendidikan profesi guru sayangnya kata Iwan untuk lulusan PPG sampai saat ini masih minim dia mencontohkan tahun ini guru yang fungsiun 70.000 orang sedangkan yang lulusan PPG hanya 30.000 nah ini akan berdampak besar pada kompetensi dunia pendidikan khususnya yang ada Indonesia ketika 70.000 orang yang telah sertifikasi namun penggantinya tidak seimbang yaitu hanya 30.000an jadi masih minim sekali dia menyebutkan program-program PPG sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru seperti yang telah kita ketahui sekarang telah mulai ya untuk pre-test tahap 1 kemarin sudah dimulai ya namun sampai saat ini hasilnya belum ada dan juga untuk reksi akademik tahap 2 sedang berlangsung ya semoga saja dengan adanya program PPG tersebut banyak ya teman-teman guru honorer ataupun yang sudah lulus P3K bisa merasakan manfaat atau kinerja dari sertifikasi pendidik karena banyak sekali teman-teman atau guru honorer yang senior yang fungsiun ya lanjut selain itu juga untuk memperbaiki tata pola guru artinya mahasiswa lulusan PPG tidak perlu bingung lagi kerja di mana karena pemerintah terus berupaya meningkatkan formasi AS untuk guru dia mencetokan formasi P3K yang mencapai 506 ribuan di 2021 sayangnya kata Iwan dalam pelaksananya terdapat 170 ribu lebih formasi kosong tanpa pelamar seperti yang telah kita ketahui formasi kosong ini ada di wilayah 3T melihat kondisi tersebut Dirjen Iwan mengungkapkan pemerintah berupaya agar dalam selain P3K 2022 lulusan-lulusan PPG terbaik bukan dari guru honorer melainkan dari langsung mahasiswa ya mahasiswa yang lulus S1 langsung ada program PPG ya disana ada program PPG ada dalam program PPG dalam jabatan ada juga program PPG perjabatan langsung bisa ditempatkan di wilayah 3T nah itu formulasi yang sangat baik ya menurut saya hal ini untuk menciptakan pemerataan kualitas karena kalau kita lihat khususnya formasi yang kosong itu itu ada di wilayah 3T ya nah jadi formulasinya nanti biar merata guru lulusan-lulusan PPG atau press graduate ya mahasiswa lulusan PPG langsung ditempatkan di wilayah 3T tentu saja kata Iwan pendapatan guru-guru itu berkualitas harus diimbagi dengan berbagai tunjangan tentunya sejatinya PPG ini untuk meningkatkan kesejataan para guru peparnya untuk guru honorer tambah Iwan kemondi kudisek bersama Van Sela setelah menyiapkan skema yang lebih berpihak artinya guru honorer diupayakan untuk tetap pengajar di sekolah induknya dan tidak perlu pindah ke daerah lain nah ini poin pentingnya ya jadi teman-teman khususnya yang belum lulus di tahap 1 tahap 2 kemarin sekarang kemondi kudisek sedang mengupayakan agar teman-teman guru honorer minimal mengajar di sekolah induknya jadi tidak keluar ataupun jika keluar daerah ya jika nantinya ada optimalisasi teman-teman mungkin saja ditetapkan atau diupayakan untuk tetap mengajar minimal di kecamatan atau kabupaten itu sendiri jadi tidak keluar provinsi atau keluar lintas daerah jadi biar seimbang ya nantinya kalau kita lihat data daerah kodik itu langsung saja teman-teman ketika ada formasi kosong guru induknya di sana langsung bisa tetap mengajar di sekolah induk ketika lulus P3K dengan syarat ada formasi P3K nya sementara dirjen kelembagaan direkturat pendidikan riset teknologi Lukman mengungkapkan lebih dari 1,2 juta guru yang belum bersertifikat pendidik kondisi ini diperparah dengan kapasitas lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPPK penyelenggara sertifikasi guru belum memadai untuk melayani kebutuhan sertifikasi guru setiap tahun LPPK penyelenggara PPG perlu ditingkatkan kemampuannya dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran inovatif berbasis teknologi digital seperti yang telah ketahui ya kemarin mungkin ada teman-teman guru honorer yang telah melakukan seleksi free test ya free test PPG itu dalam berbentuk virtual online itu meningkatkan pembelajaran inovatif berbasis teknologi teknologi digital tersebut dan semoga saja teman-teman yang kemarin berjuang atau yang sekarang ya berjuang untuk PPG mudah-mudahan lulus ya menjadi guru lulusan PPG dan juga plus dengan P3K nya jadi mudah-mudahan teman-teman tahun 2022 ini bisa lulus menjadi SNP3K dan PPG nya bisa lulus ya di UP nya jadi langsung P3K yang bersertifikat pendidik amin dan itu tentunya meningkatkan kinerja teman-teman guru honorer karena tunjangannya seperti yang telah kita ketahui tunjangan sertifikasi ya lumayan lah juga bisa meningkatkan kesejahteraan terhadap hidup para guru khususnya di seluruh Indonesia mudah-mudahan bermanfaat infonya dicukupkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh